Intro Halo pemirsa bersama saya Primer Vantari Anda kembali menyaksikan Tajem Sepekan dan pemirsa berikut informasi selengkapnya untuk Anda Intro Barisan Ansor Seribaguna atau Banser di Kabupaten Jember turut membantu kepolisian setempat untuk mengamankan gereja saat perayaan Natal Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kerukunan umat beragama di Kabupaten Jember Menurut Ketua Gerakan Pemuda Ansor Cabang Jember lebih dari 100 orang personil Banser ditercunkan untuk mengamankan setiap gereja yang ada di Kabupaten Jember Terkait hal tersebut Putromo Deni, Pendeta Gereja Katolik Santo Yusuf Jember sangat berterima kasih kepada Banser Jember yang telah mewujudkan toleransi yang sangat tinggi Saya merasa bahwa dengan ganti dan teman-teman itu menunjukkan sikap toleransi yang sangat luar biasa bahwa kita ini bukan orang lain kita adalah saudara kami berterima kasih untuk dari Banser terima kasih untuk Kansor terima kasih untuk NKU mari kita pukul sederhan kita ini bangsa Indonesia bukan bangsa lain kita diderirkan sebagai Indonesia MAK NKRI bergabadi terima kasih Kapolres Jember AKBP Kuswarowibowo menyebutkan sebanyak 74 gereja di Kabupaten Jember sudah diamankan oleh 517 pasukan yang terdiri atas Polri TNI, Banser, dan Dishub Jember yang jelas dari Polres mengamankan sebanyak 517 terdiri dari 400 anggota Polri 117 dari instansi samping baik itu dari TNI, dari Banser, dari Dinkes, maupun dari Dishub untuk terkait dengan kegiatan pengamanan untuk gereja minimal-minimalnya satu gereja kita taruh 15 personil ada 74 gereja itu semuanya kita amankan dari Jember Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan mengisi waktu liburan petugas perutani BKPH Puluhan bersama sejumlah pelajar dan komunitas peduli lingkungan Jember melakukan pengijauan dengan menanam beberapa jenis tanaman di air terjun yang terletak di kawasan Gunung Watangan kegiatan kali ini selain untuk mengisi liburan mereka juga sambil membersihkan lokasi air terjun mailang sekaligus melakukan pengijauan sehingga kawasan air terjun terlihat indah dan asri kegiatan pada hari ini ini kegiatan dari perung-perung tani beserta remaja, pelajar serta dari komunitas peduli alam lingkungan Jember untuk memperindah kawasan di Mailang Mailang itu air terjun ini kita perindah sehingga nantinya pengunjung atau masyarakat dan pelajar lebih tertarik lagi ke sini hal ini juga untuk membuktikan bahwa di daerah hutan wilayah Puluhan kita masih menyimpan potensi wisata yang masih sangat luar biasa ke depan diharapkan tempat tersebut nantinya bisa menjadi destinasi wisata yang ada di wilayah kecamatan Puluhan dari Puluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan ruangan yang biasanya menjadi tempat pembelian tiket atau loket untuk membeli tiket kereta api di stasiun Jember seluruhnya telah berubah di tempat tersebut terpampang lukisan tiga dimensi untuk memberikan hiburan kepada para penumpang yang menunggu kereta sambil berselfie diharapkan dengan adanya lukisan tiga dimensi tersebut dapat mengurangi tingkat kebosanan dan hiburan tersendiri bagi para penumpang Humas PT KAI Daerah Operasi 9 Jember, Lukman spot selfie tersebut sengaja dibuat untuk memberikan hiburan bagi penumpang tak hanya itu, bagi yang punya gaya selfie yang bagus juga dapat dilombakan yang dalam waktu dekat akan dikelar oleh PT KAI Daerah Operasional 9 Jember dari Jember Yudis Adi Jember Jember 1 TV melaporkan keindahan destinasi wisata alam pantai Teluk Lof Payangan Jember semakin memikat perhatian wisatawan namun uang masuk yang ditarik dari para pengunjung ternyata tidak jelas mengalir kemana sebab setelah diklarifikasi ternyata dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember tidak pernah menarik retribusi sepeser pun kepada wisatawan Teluk Lof Payangan Jember oleh sebab itu ketua fraksi amanat pembangunan DPRD Jember Eli Yusuf mencurigai adanya kelompok tertentu yang meraup keuntungan dari aset negara tersebut sementara untuk pendapatan dispenda yang dari Teluk Lof itu tidak ada makanya kami mengharap dari fraksi AP agar supaya pemerintah melakukan tindakan tegas agar bisa dilakukan penarikan tersebut itu bisa masuk ke PAD-nya Jember Hal Senada juga diungkapkan Ketua Komisi BDPRD Jember Bukri yang mana mendesak kepada Pemkab Jember agar segera mengambil alih pengelolaan obyek wisata Teluk Lof agar menjadi salah satu pos pendapatan asli daerah Sehingga saya berharap ini, berharap benar bahwa payangan itu milik Pemkab sebenarnya menurut undang-undang pelautan Oleh karena itu ini perlu duduk bareng antara pemerintah Pemkab Jember dengan pelautani Yang kedua, terkait dengan tarian itu yang sudah mungkin disampaikan oleh ketua fraksi AP itu kita menangkap lah, menangkap itu sehingga kemarin dispenda waktu diklarifikasi memang tidak ada masukan dari sana Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan DKAJ Jember menargetkan sebanyak tujuh peraturan daerah pada tahun 2017 mendatang diantaranya adalah perda perlindungan lahan produktif dan pangan berkelanjutan perda pengendalian minuman keras perda kota ramah perempuan dan anak perda perlindungan kumuk perda danah hibah dan bansos revisi perda buruh migran serta perda soal hari jadi Kabupaten Jember namun sebelum ditetapkan dalam program legislasi daerah atau prolega tahun 2017, target tersebut akan dilakukan finalisasi terlebih dahulu antara badan pembentuk peraturan daerah bersama pimpinan dan tim ahli DPRD Jember menurut ketua BAPEM perda DPRD Jember Siswono, semula terdapat sepuluh rap perda yang diusulkan oleh fraksi-fraksi, namun dengan pertimbangan waktu, hanya dipilih tujuh rap perda prioritas yang dinilai sangat diputukan oleh masyarakat namun yang lebih penting dari rap perda inisiatif ini adalah kepatuhan SKPD untuk benar-benar serius melaksanakan amanat perda tersebut untuk itu DPRD Jember harus terus mengawal agar perda benar-benar dilaksanakan oleh eksekutif dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan sebuah komunitas pemuda yang menamakan dirinya golongan manusia bersosial atau GOMBES ini selalu memberikan bimbingan belajar gratis untuk anak-anak sekolah dasar di Dusun Lengkong, Ponosari kecamatan Puger Jember bimbingan belajar secara gratis ini dilakukan di posko sederhana dengan sedikit dinding anyaman bambu sementara materi yang diajarkan antara lain matematika, bahasa Inggris, dan dasar-dasar komputer kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dengan berbagi ilmu pengetahuan kepada anak-anak desa agar tidak tertinggal dengan anak perkotaan yang notabene memiliki akses pendidikan yang lengkap dan maju Tujuannya disini adalah mendirikan pembelajaran seperti ini kepada anak-anak agar anak-anak itu walaupun terletak di daerah yang terpencil, di perbesaan yang sangat jauh dari titik pusat kecamatan harapannya itu bisa maju dan berkembang tidak kalah dengan yang ada di kecamatan untuk malam Senin, bahasa Inggris kemudian matematika dan komputer dasar warga berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa memberikan akses pendidikan yang baik di seluruh desa terpencil agar sepadan dengan pendidikan di perkotaan dari Pugar, Bambang Sukiarto Jember 1 TV melaporkan visi dan misi kami di SMA Plus Mita Luluh yang pertama visi kami adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi tumbuh dalam prestasi berakhlak mulia serta menjadi tawaladan yang baik untuk bangsa dan dunia serta kemudian misi kami adalah mencerdaskan anak didik kami yang kedua membentuk keperibadian yang baik ketiga mencetak peserta didik yang berat laku luka rimah berikut program-program kami yang kami ada di SMA Plus metanolog yang pertama adalah ekstrakurikuler seperti taekwondo dan alhamdulillah di tahun 2016 ini kami sudah mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di tingkat Kabupaten kemudian yang kedua program kami adalah keagamaannya keagamaan kami fokuskan bagaimana peserta didik kami ini bisa setidaknya hafal peserta itu program peserta harapan kami kedepan khususnya bagi pemerintah Indonesia bagaimana sarana dan prasarana kami yang masih belum 100% memadai untuk bisa mencukupi khususnya sarana prasarana baik untuk siswa untuk guru dan untuk lombaga kami karena kami mayoritas peserta didik di nembaga kami adalah dari kalangan peserta didik yang tidak mampu jadi bagaimana usaha kami untuk merekrut mereka supaya mereka mau belajar di nembaga kami jadi harapan kami besar kepada pemerintah bagaimana untuk menunjang sarana prasarana di sekolah kami itu saja yang dapat perlu saya sampaikan ukuran lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengobatan nurhidayah dikenal luas sebagai pengobatan yang meracik ramuan tradisional yang ada di Indonesia yang berkembang menurut interpretasi yang menjadi satu image sebagai satu kekuatan vitalitas atau hal yang berhubungan dengan keperkasaan metode terapi yang dikembangkan di pengobatan nurhidayah adalah metode akupressure stick finger yaitu proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syarafnya guna memperlancar sirkulasi darah serta membetulkan otot-otot yang tersumbat metode ini tanpa menggunakan alat bantu apapun dengan metode terapi akupressure stick finger dan dipadupadankan dengan ramuan herbal sangat efektif membantu mengatasi semua masalah penyakit Anda Pak Tano Hidayah juga menggunakan ramuan tradisional dan herbal dalam makan penyuluhan pasiennya SMKA Syafi'i terletak di desa Logosari Kecamatan Rampi Puji dan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Asyafi'i SMKA Syafi'i menjunjung tinggi nilai-nilai agama berakhlakul karima dan memiliki jurusan tataniaga pemasaran untuk membuat siswa menjadi kreatif dan siswa siswi semuanya akan dipacu untuk berwirausaha yang bagus dan mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi SMKA Syafi'i akan terus mengembangkan dan menjadikan lulusan-lulusan yang terbaik untuk masa depan bangsa SMKA Syafi'i Nogosari Rampi Puji bisa Di tengah memanasnya persoalan hibah Persib dan Jember United yang hingga kini masih belum cair Kapol Rejember AKBP Kuswarowibowo mengimbau kepada pendukung Persib maupun Jember United agar tidak melakukan aksi demonstrasi karena masalah hibah ini dinilai masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi dengan Bupati Jember Dr. Faida Lebih dari itu Polrej Jember juga menyatakan siap untuk menjadi penengah antara komunitas supporter Jember Berani atau Berni dengan Bupati Faida agar segera mendapatkan kepastian soal pencairan dana hibah Namun saya harap tidak perlu unjuk rasa tinggal apa permasalahannya bisa dikomunikasikan dengan Pemda Pemda insya Allah terbuka kemudian dari KONI juga terbuka insya Allah bisa duduk di satu tempat bisa didiskusikan bersama sehingga ketemu masalahnya tanpa harus diurasa itu dari Pemda menyampaikan bahwa proposal dari Kanpora belum masuk Nah ini silahkan dikomunikasikan kami sudah ketemu dengan masing-masing pihak dan intinya semua welcome untuk duduk bersama dan mempercangkan masalah ini Dari Dari Jember DKI DKI Jember 1 TV melaporkan Penggerbekan warung miras milik BT yang ada di Desa Lojejer Kejamatan Wuluhan Jember dilakukan oleh Mapolsek Wuluhan atas intruksi Kapol Rejember AKBP Kuswaro Wibowo Hal tersebut dilakukan sebagai upaya cipta kondisi menjelang tahun baru 2017 Dalam penggerbekan tersebut polisi memergoki dua pemuda tengah melakukan pesta miras di TKP Selain itu polisi juga berhasil mengamankan puluhan botol miras jenis arak Bali dan arak Tuban Sementara itu dua pemuda yang tengah mabuk dibawa ke Mapolsek Wuluhan untuk menjalani pemeriksaan Rencananya kegiatan operasi miras akan terus dilakukan hingga malam pergantian tahun sehingga warga yang kedapatan menjual miras akan ditindak tegas dengan sanksi tipiring Dari Wuluhan Bambang Sugiharto Jember 1 TV melaporkan Untuk menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok Bulog Sudi Free Regional 11 Jember menggelar operasi stabilitas harga pangan yang digelar di sejumlah titik selama tujuh hari Antusias warga terhadap pasar murah ini sangatlah besar terbukti sembako yang disajikan di mobil bak terbuka langsung diserbu oleh masyarakat khususnya ibu-ibu Beberapa komoditi yang menjadi target stabilisasi harga antara lain beras premium minyak goreng gula dan tepung Menurut wakil Kepala Bulog Subdivri 11 Jember Adekan kegiatan operasi pasar ini dilakukan atas instruksi dari pusat untuk menekan potensi gejelak harga sebako yang terjadi setelah Natal dan menjelang tahun baru 2017 Selain itu operasi stabilitas harga pangan juga dilakukan secara mobile di pemukiman padat penduduk efektif menurut saya sangat efektif karena ibu-ibu ini sebelumnya mungkin ada rasa rasa apa ya mungkin resah ya jangan-jangan seperti tahun yang lalu takutnya naik dengan adanya kami terjun ke lapangan langsung ini kami teman apa warga itu merasa lebih tenang jadi kami selain ada di depan-depan gudang kami laksanakan secara mobile di rumah-rumah padat penduduk di rumah dan sebagainya dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan pembacaan solawat dan doa bersama ini digelar oleh para pemuda yang tergabung dalam Karunaha 1 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember kegiatan bersolawat dan zikir bersama malam ini dihadiri seribu jama'a muslima dari Miftahul Jana menurut Puri selaku koordinator kegiatan selain untuk memperingati maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam acara Rambipuji bersolawat ini digelar agar daerah Kabupaten Jember dijauhkan dari marah bahaya seperti tanah longsor dan banjir bandang karena diprediksikan Kabupaten Jember berpotensi mengalami bencana alam akibat curah hujan yang ekstrim hingga bulan Januari Dengan ideakannya zikir bersama ini diharapkan kita khususnya sebagai warga Jember dijauhkan dari bencana alam misalnya tanah longsor banjir dan lain-lainnya soalnya di isukan sendiri Jember akan terjadi bencana longsor pada detik-detik bergantian tahun baru Dari Rambi Puji Bambang Sugiharto Jember 1 TV melaporkan Bidang pertanian merupakan sektor yang paling rawan mengalami kerugian Hal tersebut disebabkan resiko gagal panin sangat besar apalagi di saat curah hujan yang begitu tinggi sehingga lahan pertanian berpotensi terendam banjir genangan Belum lagi ancaman hama pertanian dan kemarau panjang yang dapat menyebabkan sawah mengalami kekeringan Oleh sebab itu para petani sangat membutuhkan kredit pembiayaan dari perbankan untuk dijadikan modal di musim tanam Namun ironisnya saat ini pihak perbankan masih enggan memberikan pinjaman kepada petani karena mata pencarian sektor pertanian dinilai terlalu beresiko Anggota DPR RI Muhammad Nur Purnamasi dimenjelaskan melalui asuransi pertanian pemerintah sudah diajukan agar perbankan berani mengucurkan dana yang lebih besar kepada petani Sektor pertanian ini sangat rentan luar cahaya serangga serangga penyakit selama itu sangat rentan jadi dianggap berisiko karena itu makanya pemerintah kan mengajukan asuransi pertanian buat apa agar pihak perbankan berani untuk memunculkan dana yang lebih besar kepada petani nah cuma sampai sekarang kan belum tapi alasannya memang itu alasannya karena sektor pertanian menjadi sektor yang paling berusiko tinggi dari Jember DKI Jember 1 TV melaporkan dengan menggunakan stonewall seribuan botol minuman keras tersebut digilas di halaman Mapol Reh Jember minuman keras ini merupakan hasil operasi lilin 2016 yang dilakukan di beberapa toko yang kedapatan menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat izin serta di beberapa cafe dan tempat tiduran malam yang ada di wilayah kerupaten Jember total minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 9.986 botol dari berbagai merek terdiri atas anggur merah sebanyak 299 botol topi miring sebanyak 15 botol mansion sebanyak 23 botol vodka sebanyak 47 botol dan arak putih dalam kemasan jerrygans sebanyak 16 botol dan arak putih kemasan botol sebanyak 9.062 botol selain minuman keras polisi juga memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2,9 gram obat daftar G sebanyak 10.500 butir uang palsu senilai 5.200.000 rupiah dan 150 unit melalpat drog berdasarkan data jumlah minuman keras yang diamankan oleh Polres Cember meningkat yakni sebesar 34,9% jika dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya memang kita melaksanakan operasi cipta kondisi dalam menjelang pengamanan tahun baru demikian kita melakukan parazia-razia minuman keras karena kita ketahui bersama dampak daripada minuman keras itu kan berujung kepada bencana diantaranya bisa terjadinya kecelakaan karena minuman keras bisa adanya perkelahian karena minuman keras bisa adanya perbuatan cabul karena minuman keras dan perbuatan-perbuatan maksiat lain yang bisa diakibatkan karena minuman keras sehingga kita melakukan razia minuman keras ini secara masif dan tentunya dengan dorongan dari masyarakat memberi informasi dari masyarakat kepada kami dan bekerjasama dengan instansi terkait ada berapa banyak saat ini kita mengalami peningkatan 34% dibanding dengan tahun lalu kita mendapatkan 9.000 botol 16 dirigen dan tidak terbatas hanya minuman keras saja tapi ada pil-pil yang bisa pil-pil kemudian juga sabu termasuk juga dengan adanya uang uang palsu mengindikasikan bisa dua hal yang pertama bisa produksi minuman kerasnya yang meningkat atau produksi minuman kerasnya tetap namun pinerja daripada antara yang meningkat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya sehingga menimbulkan hasil yang meningkat seperti hotel dan homestay di kawasan rembangan ini sampai hari ini kamar hingga malam tahun baru nanti seluruhnya sudah dipesan calon pengunjung yang ingin menikmati momen libur tahun baru di tempat tersebut untuk menambah meriah tak hanya servis kepada tamu beberapa hotel juga menambahkan fasilitas dan servis tambahan saat malam pergantian tahun seperti hiburan musik dan juga barbecue tough hotel rembangan hill Yuliana mengaku untuk kamar hotel dan homestay hingga malam tahun baru seluruhnya sudah terpesan atau full booking selain menikmati fasilitas yang ditawarkan para pengunjung juga memilih menikmati malam pergantian tahun untuk berwisata bersama keluarga untuk green hill hotel sendiri populasi di tahun baru ini alhamdulillah full book jadi semua tipe kamar terjual semuanya apa ada agenda untuk tahun baru untuk agenda tahun baru untuk tahun 2016 ke tahun 2017 ini kita ada barbequian di belakangnya homestay nanti juga ada hiburan musik dan DJ mayoritas ada yang dari luar kota ada yang juga dari Jember sendiri dari rembangan Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam tajam sepekan edisi kali ini Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.satutv.co.id saya Bermar Fantari beserta kerapat kerja yang bertugas mau undur diri dari hadapan Anda terima kasih atas kebersamaannya sampai jumpa dan salam salam selamat menikmati